Kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan wisata pohon Pinus Malino di Goa, Sulawesi Selatan. Hingga Sabtu, kebakaran belum dapat dipadamkan dan meluas hingga menghanguskan kawasan seluas 9 hektare. Kobaran api masih terjadi di sejumlah titik di kawasan wisata pohon Pinus Malino di Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Penyakit kawasan yang terbakar membuat petugas damkar dan warga di lokasi tersebut kesulitan untuk menjangkau lokasi kebakaran. Petugas kepolisian dibantu warga hanya bisa memadamkan api dengan peralatan seadanya untuk mencegah api tidak meluas. Kebakaran yang melanda pepohonan Pinus di hutan wisata terus meluas dan kini telah mencapai TNBI kawasan wisata Malino dan membakar lahan bambu. Bahkan kini kobaran api dari kebakaran hutan mengancam permukiman warga yang berada di dekat lokasi. Petugas dibantu warga untuk segera memadamkan kobaran api yang terjadi di sejumlah titik. Ini total luasan diprediksi mencapai kurang lebih 9 hektare totalnya air. Itu sebagian besar adalah di areal hutan Pinus di jalan pendidikan dan sebagian juga ada kebun bambu. Hingga kini kawasan hutan yang terbakar telah mencapai 8 hektare. Sebagian besar hutan Pinus dan pepohonan bambu yang terdapat di kawasan wisata pohon Pinus Malino. Kebakaran hutan ini juga menimbulkan asap tebal dan pekat di beberapa titik hingga membuat jarak pandang terbatas dan mengakibatkan pencemaran udara. Dari Kabupaten Goa Solusi Selatan, Pukma melaporkan.